kolesterol itu bukan dari makanan sekali lagi saya tekankan bapak-bapak jangan takut dengan makanan karena makanan hanya 20% asal hatinya ditata penyakit diabet jarak tinggi semua itu sumbernya dari hati kalau hatinya enggak ditata enggak bisa kadang-kadang saya luar suami istri datang kemantan gitu suaminya pengen ketemu reuni pengen ngicipi gule baru ngambil saksendok di tamplek ojo ikunya pindah kekil tamplek manek ojo ikunya hari diuncawno sakar mubu ismbo disek melarat gaesok tuku saiki gratis kalau lemangan ternyata suaminya kena diabet kolesterol darah tinggi itu bukan karena sate dan kekil karena jengkel sama istrinya ya jadi jangan sekali-sekali melarang orang karena 20% bahagiakan kalau panjenangan pengen bahagia enggak sakit-sakit dan sweetness bahagiakan orang lain kau akan bahagia seperti tunjukkan oleh Bu Sofi dan Pak Gede dan Pak Tri tadi ya Pak Tri ya Pak Pak Irwan ya memberi memberi menolong membantu ya sirlu wala tuaslu permudahlah jangan kau persulit orang lain tepuk tangan untuk kita semua makanya saya pasien saya banyak karena saya enggak pernah melarang jadi durian boleh Pak Agus syukuri nikmati bebesin saya Pak Agus syukuri nikmati lah terus ada orang gini lo katanya dokter itu enggak boleh Pak Agus ya dokter itu suruh baca dulu enggak usah ngelarang-ngelarang orang dui-dui dewa dilarang bahagia kan dia sehingga banyak pasien saya datang terus akhirnya seneng Pak Agus kepiting boleh lu singen dok Pak enak ngejauh aku ngejauh aku ngejauh aku layar 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 jadi satu boleh Pak Agus kok satu dua boleh Pak enggak ada masalah lu nanti kolesterol asam uratnya apa enggak naik Pak Agus enggak mungkin naik Pak yang penting Bapak enggak usah periksa lab ya jadi bapak ibu saudara sekalian hati-hati korti-kortisol saya mengeri pegawai ya termasuk mohon maaf terlalu banyak cicilan itu hormon kortisol stresnya makanya ya kalau panjang sudah pensiun makanya saya lihat pegawai pegawai kok ada yang melakuni miring kiri ini bebannya berat dia kemungkinan cicilannya berlebih ya miringnya kiri jalannya padahal hidup itu titipan sehat titipan cantik titipan kaya titipan jabatan titipan apa intinya bersyukurlah menolong orang lain kalau hidupnya enggak enak introspeci diri jangan menyalahkan si A si B mohon pertolongan lakukan perubahan jadi masih utangnya kau jadi keton moya mau melakuni ya biasa ya utang yombayar ya utang yombayar ya utang yombayar ya utang yombayar nah oksitosin hormon love hormon hormon kasih sayang ini yang penting Bapak Adi Arja belajar sabar latihan ikhlas pojok tersinggung berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif orang lain menjelekkan kita udah usah dibalas ya ini slide jadi ini jadi berarti 70% kebiasaan 10% ini yang males olahraga makanya harus tetep olahraga minimal jalan kaki ya 20% makanan enggak usah takut dengan makanan kalau ada silahkan bersama-sama yang penting senang ya slide hati senang yang penting saya tidak ini lemak jahat jangan sampai lebih dari 100 ini yang menyebabkan jantung berhenti mati mendadak itu karena ini biasanya orang itu pendiam introvert jadi kalau ada orang ada masalah itu dipikir itu resikonya kalau enggak jantung ya kanker tapi kalau cerewet resikonya struk ya makanya harus tengah-tengah saja tengah-tengah saja sebab penelitian terbaru banyak suami-suami meninggal salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet tapi kalau suami sakit istrinya bagus biasanya dia egois kalau egois diturunkan cerewet dikurangi terjadilah keluarga yang harmonis sakinah mawadawara saya kemarin dapat pasien bagus suami saya itu takjak bicara kok diem aja Pak Gus saya sampai sumpek Pak saya cross-check kepada suaminya Pak Bapak kalau diajak bicara istrinya kok diem apa Bapak ini bisu saya bilang enggak bagus tapi apa yuk lagi manggap ini dimplok manggap di situ sekarang mubu urusan kabel jadi sekarang banyak ibu-ibu saya kemarin satu hari tiga ibu-ibu otaknya mengkeret namanya brain atropi karena semua diurus suaminya diurus anak diurus PKK diurus posyandu diurus gak kuat gak kuat ya ini mulai banyak ya brain atropi makanya jangan coba-coba merasa dirinya paling bener paling pinter bisa menyelesaikan segalanya orang itu ditempeli penyakit dan akhirnya bunuh diri keputangan untuk kita semuanya HDL ini lemak baik kalau HDL naik maka LDL nya turun ini adalah olahraga atau guyonan makanya orang yang serius itu cepet mati ibu kalau ngeramai suami main ngomeli suami suami sudah berdasarkan dan ditembok ini berarti wis nyerah kejauh diterus noh tapi mau mulai mati ini mulai banyak atau ibu-ibu ke saya nangis bu kenapa ibu nangis bagus mungkin suami saya meninggal karena saya Pak Agus tak lihat lambinin dumbling mungkin bu tak ngomongin ya ya sekarang bagaimana mungkin bangun bangun lagi ibu kirimi doa aja semoga Tuhan memaafkan sebab nggak bisa istri nggak akan masuk surga tanpa ridonya suami nggak bisa manggil suami dengan nada keras itu dosa nyuruh suami datang ke istri itu dosa besar sekarang ini yang banyak malah lambene bojone dikerwes bu ojo marahaita cucu ne lo masuknya sampai sore sudah PRnya banyak sedih diomelomeli menongnya didi anak juga gampang gausah melok-melok tak kruwes lambimu bisa hal jazaul ihsan ilal ihsan tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu sendiri jadi kalau ada orang hidupnya enggak enak sakit-sakitan enggak sukses usah nyalahkan si ACB introspeksi diri mohon pertolongan lakukan perubahan sedepu ya balingan baik sedepu ya dibalas enggak ada yang meleset sama sekali makanya ibu-ibu bapak-bapak harus saling memaafkan saya enggak gengsi kok karena pengen sehat maaf kenceng saya kalau mas yang salah sama anak saya maafkan bapak yang salah makin tua makin banyak dosa bukan tambah bener makanya makin tua harus makin wise makin bijaksana kemarin ada yang mangel sama mantunya pasang ring tiga lu mantu zaman saya dulu ada budi pekerti ada ngaji dibilangi lenek ketemu orang tua mertua dan orang lebih tua itu orangtuamu mesti jalannya gini bisa otomatis itu sekarang enggak ada pendidikan bukti-berkerti teman orangtua mertuanya matangin bahkan jangan enggak bisa memakan mikir kita kan Dhani mantuku katakan Dhani kok dengkule nangkene dipikir selek kena serangan jantung kik pasang ring tiga minum obat seumur hidup Bapak ibu saudara saya belajarlah walaafi na'aninnas memaafkan